Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky, dan di video kali ini saya akan mereview OS gaming lagi. Ya, OS ini memiliki performa gaming yang bagus, multitasking yang bagus, dan memiliki performa daya yang irit. Nanti akan kita tes untuk gaming di belakang video. Dan perkenalkan ini adalah CR Droid. Oke, dan langsung aja kita lihat untuk bagian tentang ponselnya. Kita masuk di setting, dan di sini, ya, ini adalah versi CR Droid 6.13, dan OS ini menggunakan base Android 10, dan kernel yang digunakan yaitu 4.4.249. Saya cukup puas dengan performa kernel yang diberikan oleh OS ini. Cukup bagus dan cukup kencang. Lanjut, kita bahas untuk display interfacenya di bagian homescreen. Di sini masih sama aja dengan OS, OS, OSP lainnya. Kemudian di bagian quick setting dan status bar, di sini juga masih sama, dan di sini saya melakukan sedikit kustomisasi, merubah bentuk icon, dan juga merubah warnanya menjadi kuning. Agar lebih soft aja, dan saya lebih suka warna-warna yang seperti ini. Untuk bagian volume bar juga masih khas OSP banget, guys. Lanjut di bagian recent apps, dan di sini, di bagian recent apps yang tidak saya suka, yaitu di bagian bawah, di sini tidak ada shortcut untuk hapus semua aplikasi yang terbuka. Jadi, kita harus men-scroll dulu di bagian paling kiri untuk klik hapus semua. Ini cukup merepotkan sih. Oke, kemudian untuk bagian kustomisasi sendiri, di bagian setting, di sini juga ada kustomisasi. Kita masuk di bagian bawah, dan ada pengaturan CR Droid. Di dalamnya di sini ada cukup banyak, ada bila status, kemudian ada setelan cepat, ada kunci layar, kemudian ada navigasi, ada tombol, dan di sini ada antarmuka pengguna, pemberitahuan, kemudian suara, lain-lain, dan tentang CR Droid-nya. Cukup komplit sekali. Dan di masing-masing ini, ada cukup banyak sekali tool yang dapat kita gunakan untuk meng-custom tampilan HP kita. Ini bikin kita betah aja sih di CR Droid, karena banyak sekali kustomisasi yang bisa kita lakukan. Di sini juga tersedia Zen Park, di dalamnya kita bisa mengatur beberapa settingan, ada suara, layar, kemudian ada GPU Boost, CPU Boost, dan center, dan juga getaran. Lanjut, kita tap dan tahan di bagian home screen. Di sini ada tiga shortcut, ada pengaturan, kemudian ada widget, dan gaya dan wallpaper. Kita masuk di gaya dan wallpaper. Untuk wallpaper-nya di sini ada tersedia, cuma beberapa aja untuk wallpaper-nya. Kemudian di sini juga ada jam yang ada beberapa pilihan, kemudian untuk petanya ada pilihan juga. Dan di gaya, di sini kita juga bisa meng-custom sendiri untuk tampilan yang kita inginkan. Dari bentuk font, kemudian bentuk icon, dan untuk warna aksen yang kita inginkan. Next, kita bahas untuk performa yang diberikan oleh OS ini. Tadi saya sudah tes performa dan langsung aja kita lihat. Kita masuk di galeri. Ya, di sini pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini dapat 278 untuk single core dan 1180 untuk multi core. Ini angka yang tinggi sekali jika kita bandingkan dengan beberapa custom room sebelumnya. Kemudian saya tes untuk GPU benchmark-nya dan OS ini dapat skor di 456 ribu. Ya, ini juga skor yang tinggi untuk GPU. Dan tes yang ketiga yaitu menggunakan CPU throttling. Dan ini performanya sangat luar biasa. Kita lihat untuk grafik performanya di sini. Dia sangat tinggi dan lumayan stabil. Kemudian untuk performanya maksimal ada di 135,551 Gips. Rata-ratanya ada di 130,942 Gips. Dan minimalnya ada di 120,098 Gips. Untuk performa maksimalnya sangat tinggi sekali. Dan untuk performa minimalnya ini juga sangat tinggi sekali, guys. Berdasarkan skor tersebut, OS ini seharusnya memiliki performa gaming yang bagus, kencang, dan stabil. Oke, dan langsung aja kita tes untuk gaming. Untuk game SPAL 9 saya mendapatkan settingan ada di grafik paling rendah atau di low. Untuk performa yang dihasilkan di sini cukup bagus. Dia enteng dan ya walaupun masih ada nge-lag 0, sekian detik. Namun itu masih wajar, guys. Dan tadi saya pakai untuk bermain hingga beberapa ronde. Game ini masih berjalan cukup bagus sekali. Dan untuk suhu-nya ya bertambah, namun tidak panas-panas banget. Terima kasih telah menonton! Untuk game PUBG Mobile disini berjalan cukup bagus dan saya belum menemukan adanya frame drop ataupun nge-lag yang cukup parah di game ini. Kemudian untuk fps meter sendiri disitu menunjukkan ada di 30-an fps dan cenderung stabil sih di 30 fps hingga 26-an fps. Saya masih belum menemukan turun hingga 10 fps, guys. Kemudian untuk settingan sendiri disini kita memperoleh settingan ada di balance dan juga fps-nya medium. Kalau di smooth juga maksimalnya masih di high fps dan HD juga masih di high fps. Lanjut untuk performa audio speakernya sendiri. Disini untuk performa audio speaker saya tidak ada komplain. Memang di Android 10 itu sudah paling bener deh untuk performa audio speaker. Untuk musik, nonton video dan juga nonton vlog orang itu suaranya kayak pas aja. Di beberapa Android 11 saya masih menemukan adanya suara audio speaker yang kayak aneh aja didengarkan. Oke, dan langsung aja kita dengerin untuk performa speaker yang dihasilkan oleh OS ini. Untuk bass yang dihasilkan itu kayak pas aja, guys. Enak banget. Kemudian untuk volume penuh juga suaranya itu tidak pecah. Dan selama beberapa hari OS ini saya pakai sebagai daily driver saya. Saya masih belum menemukan adanya bug yang cukup mengganggu. Untuk semua berfungsi dengan normal. Konektivitas berfungsi dengan normal. Untuk multitasking juga masih bagus. Dan juga disini saya masih belum menemukan adanya aplikasi yang force close ataupun HPnya itu mati sendiri. Oh ya, ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman juga untuk penyimpanan yang dimakan oleh OS ini. Kita masuk aja di penyimpanan dan kita lihat. OS ini memakan penyimpanan sistem itu yang cukup kecil. Yaitu cuma di 8,7GB saja. Oke, selanjutnya untuk performa baterai sendiri disini cukup bagus. OS ini masih mampu bertahan hingga seharian untuk pemakaian sosial media dan sesekali game saja. Untuk kesimpulan OS ini bagus banget untuk performa gamingnya. Ini cocok banget buat kalian yang nyari-nyari OS gamer yang minim bug. Kemudian untuk daily driver juga bagus, performa speaker bagus. Untuk baterai sendiri juga lebih awet. Cocok banget deh buat kalian yang nyari untuk daily driver. Lanjut untuk penginstalan, disini kita masuk di recovery dan saya menggunakan Orenfox recovery. Setelah itu kita masuk di wipe dan kita pilih untuk delvik, cek data, sistem, dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk proses wipe datanya. Setelah proses selesai, kita tinggal masuk di file dan disini kita pilih untuk OS kita guys. Setelah itu kita swipe untuk proses penginstalan OSnya. Setelah proses selesai, kita kembali lagi ke file dan disini kita pilih untuk GAPS atau Google aplikasinya. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalan GAPSnya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Dan setelah proses selesai, kita bisa langsung pilih untuk reboot system. Kita tunggu aja hingga masuk ke HP kita. Oke, itu untuk review CR Droid yang versi Android 10. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan juga subscribe-nya. Kalau tidak suka, klik tombol dislike-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.